oke, ketemu lagi di channel kesayangan umat madangnya dan ngemeliah seantiru Jakarta Raya Jogja lagi hujan konten kemarin juga hujan ya pas waktu di sate pak ngopir nah, kali ini aku mau makan sama Rica-Rica disini terkenalnya ada Rica-Rica dan bakmi Jawa Giatno ini tepatnya ada di bawah flyover udah terkena makan di jimap saja mari kita tanya-tanya kesana woi selamat malam oke, kita sambil nanya-nanya ya mas bisa, bisa mau nanya, bayar oh iya ini namanya mas, mas apa mas bakmi? mas bakmi Giatno oh iya, mas Paijo apapun itulah mas, ini Rica-Rica dan bakmi Jawa Giatno dari tahun berapa mas? sebelum ada Jogja udah ada bakmi Jawa Giatno jadi jaman Mataram dulu kira-kira sudah 10 tahun 10 tahun ya mas kita sudah di sini udah di sini berarti? udah, udah di sini terkenalnya di sini apa mas? terkenalnya bakmi Jawa dan Rica-Rica Rica-Rica jadi Rica-Rica itu terbagi menjadi 3 ada ayam, ada bebek, sama mintok ya mas? sama Kalkuno oh sama Kalkuno, ada 4 ternyata sebon bin itu dibawa ke sini buat Rica-Rica kurang macanya, macanya belum apa mas? ini... apa yang ini? apa yang ini? oh tidak Pak Giatno nya itu yang mana? Giatno nya lagi luar kota jadi Pak Giatno nonton TV di rumah ya hehehehehe dan sini masak-masak lah kiranya seberang belaknya masih pake pake? nano angkul angkul dari Jawa Barat oh iya langsung masuk barat oh berarti ini Jawa Barat ya? Jawa Barat oh Jawa Barat yang masih kenggul apa ini di sini? angkul dan diatasnya dikasih tali ya Pak awal 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 mbak selamat malam salam hansi namanya siapa ini? Riri Riri oh jantik oh jantik pakai kambing ya nanya-nanya nih udah langganan lama di sini? oh iya lama-lama oh asli Jogja? iya ini pesen apa mbak tadi? aku pesen bambi kuah bambi kuah bodok ya? iya Pak mbak ini diurubus itu diurubus itu diurubus itu diurubus itu Rica 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 ini kok menurut mbak mbak nih gimana rasa dari Rica Rica dan Mbak Nidawa oh enak banget rasanya cucok meok oh cucok meok cucok meok cucok meok cucok meok petang pesannya saya pedus berarti? iya 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 kesini testimoni dari mbak-mbak cantik cucok cucok meok cucok meok meoknya kayak cucok meoknya cat lover ya wiss lanjut ya mbak iya ini ayamnya buat buat nasi goreng dan buat bakmi kalau ini buat rica-rica buat bakat dan buat goreng sampai setengah empat pagi sampai setengah empat pagi setengah empat pagi menunggu para penyanyi-penyanyi datang dari Liquid sama bose hahaha sama mbak ladies 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 iya 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 di dekat-dekat situ ada tempat untuk ajep-ajep bergoyang-goyang nah biasanya kan itu kan lapar nih terus seperti ini ada yang nganti turun wadah sampai pagi sampai tutup mau pulang saking kewernya cebul ini ngarep beratisan kita baca terlebih dahulu oke oke ya jadi rasa dari kuahnya itu gurih, manis, terus werdes dari irisan cabenya karena ini dicampur petai jadi rasanya itu tercampur ada sedikit rasa-rasa petainya jadi kuah kaldu ayam ini dimasak dicampur sama ayamnya hingga bumbunya itu meresap ke dalam jaging-jaging ayamnya itu kita campur sama nasi lho nah seperti ini wah jas tenang ini hmm gak salah ya tempatnya walaupun agak masuk tapi rame rasanya benar-benar semelidih terus ini harganya cuma Rp22.000 untuk yang ricah-ricah ayam nasinya ini prasmanan jadi ngambil sendiri kalian sesuka di kalian jadi kalau sama nasi itu Rp26.000 nasinya itu Rp4.000 sepuasnya free apa ini acar terus sama kerupuk tiba-tiba oh gitu ada sama kerupuk gak ini rame rame wah mmm jostrena rasanya bukanya mulai dari jam jam Pilihan 6 sampai setengah 4 pagi di sini kalau menurutku menunya komplitnya mulai dari yang nasi goreng ada bakmi jawa bisa rukes juga kayak tadi mbak E itu pakai yang bihun nah itu bisa juga terus ada yang kuah-kuah ini ricah-ricahnya ada 4 macam ya tadi ada bebek, ayam, kalkun, sama entok pedasnya itu dari potongan tapi gila ditambah sate rempelwati enak tenang ini tak sambur sama kuah ini enak tenang yang membuatkuahnya itu di daerah Jomber ini ada beberapa kuliner yang terkenal salah satunya Banget Jawa dan Becarita Pak Diadono ini itu di sebelah sana ada juga karena ini dekat sama terminal kalian kalau mau kesini langsung di G-MAP saja itu keluar ini enak hmm 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 tempatnya ini sebelum masuk ke kota Yogyakarta kalau dari alah eh alah dari arah Magelang tapi pas nanti kayak tikungan gini terus itu ada tulisannya Diadno gitu nah kalian harus memperhatikan soalnya tulisannya cuma kecil terus ini tuh masuk gitu nggak di pinggir jalan persis hampin hmm Wahid Ini netas nah benar-benar selidup sangat sedikit Alhamdulillah, Amin sudah habis terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini jangan lupa rekomendasikan juga kuliner yang lejat yang unik, yang legenda yang ada di tempat kalian melalui kolom comment kalau ada yang legenda-legenda ya yang losok-losok nggak apa-apa insya Allah kita akan tarik di sana jangan lupa di-share kulineran kali ini supaya banyak orang yang tahu untuk sini terima kasih banyak sampai ramahnya mau madang loh, loh loh, keren nih oh, habis rambut ya habis rambut semelitut aku rono ya? ya